Video yang memperlihatkan seorang siswa SMA menampar siswi perempuan di Kabupaten Pinang viral di media sosial pada Jumat 13 Mei lalu. Dalam video berdurasi 20 detik tersebut, keduanya duduk saling berhadapan. Tampak siswa laki-laki mengenakan sweater hitam dan topi sekolah. Dikutip dari tribunvideo.com, sementara siswi perempuan mengenakan baju seragam pramuka. Video tersebut direkam oleh teman siswi perempuan yang duduk sedikit jauh di belakang. Namun setelah beberapa saat terlibat perbincangan, siswa laki-laki lalu berdiri dan menampar keras wajah korban. Kasa Reskim Polres Pinang, AKP Mohalis mengatakan kejadian tersebut terjadi di SMA Negeri 9 Pinang. Pelajar laki-laki tersebut berinisial SI 16 tahun dan pelajar perempuan berinisial AN 15 tahun. Mohalis membeberkan kronologi terjadinya aksi kekerasan tersebut. Korban melihat pelaku dalam keadaan marah sehingga korban menghindar hendak keluar kelas. Namun pelaku menghalangi korban dan menyuruh korban duduk. Lantas korban merasakan sakit pada pelipis dan kepalanya. Atas peristiwa tersebut, pihak sekolah pun melapor ke kantor polisi agar pelaku mendapat pembinaan. Sementara itu, kepala sekolah SMA Negeri 9 Pinang, Andi Tamrin, membenarkan peristiwa tersebut. Pihak sekolah juga langsung turun tangan dan berupaya mempertemukan orang tua kedua pelajar tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga membawa keduanya ke Polsek Jempa untuk dilakukan pembinaan. Tamrin juga mengatakan akan mengevaluasi dan memberikan himbawan langsung kepada seluruh pelajar yang dibinanya tersebut agar tidak melakukan hal seperti itu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.